Intro Kiprah pemuda di kancah politik Indonesia pada Pesta Demokrasi 2019 ini tampak semakin menonjol. Salah satu calon anggota legislatif di Kepri yang berasal dari pemuda adalah Andi Kusuma yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Kepulauan Rio. Sosok ini merupakan salah satu tokoh muda di Kepri yang peduli untuk kemajuan kaum muda dan menginginkan agar pemuda mampu berperan dalam pembangunan di daerahnya. Demi kebangkitan pemuda di Kepulauan Rio, Andi Kusuma maju menjadi caleg DPRD Provinsi Kepulauan Rio untuk daerah pemilihan Lubuk Baja, Bengkong, Batu Ampar, dan Batam Kota. Sebagai tokoh pemuda yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Pemuda Karya DPW Provinsi Kepri, dirinya selalu menekankan bahwa kesuksesan adalah bagian dari pilihan hidup. Dengan kemampuannya yang menonjol sebagai motivator dan pengusaha muda yang sukses, Andi Kusuma mengatakan, demi mewujudkan niatnya untuk turut berperan dalam membangun daerah bersama pemuda, Andi rela menyisihkan waktu untuk mengurus partai dan bersosialisasi di tengah-tengah kesibukannya mengurus beberapa perusahaan miliknya. Bicarakan konsep kepemudaan, pemuda memang harus berjuang, harus berikari, yang mana perjuangan kita dalam kehidupan untuk pemuda, perjuangannya tidak, tidak ada akhir. Sama halnya kita selaku pemuda, ataupun sebagai umat manusia, jangan berhenti melakukan hal baik. Meskipun kesibukannya terbilang padat di beberapa perusahaan, namun selama ini Andi aktif memberikan perhatian terhadap kreativitas para pemuda di Kepri untuk selalu berprestasi. Selain itu, bantuan dan dukungan selalu diberikan kepada setiap kiprah pemuda, baik dalam bentuk kegiatan sosial maupun pengembangan ekonomi masyarakat. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.